Assalamualaikum Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Iya, izin bertanya Baik, silahkan Saya Ana Regina Izin bertanya kalau misalnya Pada penderita diabetes Diabetes itu ada Ada Ramuan apa gitu yang untuk Menurunkan kadar gua darah Gitu yang bagus Baik, itu saja Baik, terima kasih banyak Sahabat Ana Regina Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik, tentang menurunkan Kadar gula darah Baik Sebenarnya begini Jadi kalau kita bicara tentang Gula darah ya, kita harus tahu dulu Yang bikin gula darahnya itu apa Terutama Makanan-makanan ya, atau minuman Tertentu yang memang Itu bisa menyebabkan Gula darah itu naik Contoh begini Kita tahu ya namanya gula pasir ya Yang Zikri ya Itu kan gula tuh Dia apa namanya Kalau dimakan berlebihan Pasti akan meningkatkan gula darah Cuman ada bentukan lain Dari gula pasir Atau karbohidrat simplek Kayak begitu itu Dari tepung Tepung juga Tepung kan juga gula Bisa Dia bukan karbohidrat Seperti tepung Apa namanya Bukan Ya gula pasir Cuman dia Karbohidrat juga Tepung-tepung terigu Dan lama-lama ketika orang itu Rutin mengkonsumsi tepung-tepungan Itu juga sama Lama-lama tubuhnya juga akan naik gula darahnya Jadi sumber-sumber yang kira-kira berpotensi untuk Apa namanya Menaikkan gula darahnya Di stop Dikurangi Dan ganti dengan sumber yang sehat Contoh begini Kalau biasanya makan nasi putih Nasi putih kita tahu kan Sebenarnya nasi putih itu Masalahnya bukan cuman di Itunya saja Seperti tadi pagi saya Sampaikan ya Di kajian kita itu Bahwa Bukan cuman di indeks glikemics yang tinggi Gara-gara Apa itu namanya Pupuk ureanya Tapi juga Atau pupuk kimianya ya Tapi yang jadi masalah juga adalah Mineral dan seratnya hilang Jadi Mulai berganti untuk Misalkan dengan beras coklat Beras hitam Beras merah Jadi jangan tinggalkan karbohidratnya Tetap makan dalam jumlah yang Terkontrol ya Nah lalu yang kedua adalah Banyak pilihan-pilihan Kita memperbaiki atau Mengendalikan gula darah tadi Salah satunya ini Kayu manis Tadi sempat kita bahas Kayu manis salah satunya Dia sangat bagus untuk Mengendalikan gula darah Termasuk juga Temulawak Yang ada di ujung sana itu Itu bisa ditambahkan nanti Dengan Are ya Pahit memang Memang pahit Temulawak juga pahit ya Temulawak kunyit juga Insya Allah itu Pahit rasanya Tapi dia Baik sekali untuk Memperbaiki Sensitifitas dari Insulin atau pankreas Itu kan Mudah sebenarnya Dan yang paling luar biasa adalah Jangan stress Pikiran Pikiran Karena gula darah itu bisa naik Salah satunya Karena pikiran Jadi emosi ya Kalau Bahasa-bahasa ulama Zaman dulu Penyakit Fisik itu Bermula Dari penyakit Emosi Jadi orang gula darah Ada pasti ada Kecenungan emosi Apalagi disitu Ada emosi yang terblokir Emosi terblokir itu Mungkin ada Apa ya Perasaan-perasaan Yang itu Tidak rilis Dan sebenarnya Itu bisa dirilis Dengan Iman Dengan iman Begitu mungkin Baik Alhamdulillah Semoga terjawab ya Sahabat Anada Regina Sampai jumpa